Jika Anda membuka surah Al-Ahsad ayat 56, Anda bisa membaca ayat ini Bismillahirrohmanirrohim Inna allaha wa malaikatahu yusallu na'alan nabi Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk nabi Dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan kepadanya Ayat ini berhenti disini, lalu berikutnya adalah ayat yang lain Tapi jika Anda merujuk kepada kitab Al-Itqan fi ulumil Quran Ini kitabnya Jilid ketiga, halaman 73 Anda bisa melihat paragraf ini Ada sebuah riwayat dari Humaydah binti Abi Yunus Yang mana, ia meriwayatkan Ayahnya membacakan dia ayat Al-Quran tersebut Ayat tentang salawat tersebut di Mushaf Aisyah Al-Quran versi Aisyah yang dimiliki oleh Aisyah Mushaf Al-Quran yang dimiliki oleh Aisyah Disitu disebutkan Ayat tersebut tidak berhenti sampai disini saja Melainkan berbunyi seperti ini Sampai disini ada di Al-Quran yang ada sekarang Tapi setelah itu, setelah titik ini Ini tidak ada Bagian ayat ini tidak ada dalam Al-Quran yang sekarang kita miliki Lalu kemana potongan ayat itu? Apakah artinya ayat yang sekarang ada ini Ayat 56 ini tidak sempurna? Sedangkan dalam Mushaf Aisyah Disebutkan ayat yang sempurna seperti ini Ada tambahan Lalu orang yang meriwayatkan ini menambahkan Sebelum Uthman merubah Mushaf-Mushaf Uthman bin Affan ini Sepeninggal Nabi Mushaf-Mushaf Al-Quran yang ada itu Telah dirubah oleh Uthman Sehingga ayat solawat ini dulunya seperti ini Sekarang diubah tidak ada bagian ini Bukankah ini artinya ayat sekarang yang ada ini tidak sempurna? Al-Quran terpilihara dari perubahan Kalau ada kelompok mengatakan Al-Quran itu berganti, berubah Waktu kar makna Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad Lebih banyak daripada apa yang ada sekarang Kalau begitu, Al-Quran ini tidak sempurna Tuhannya beda Nabinya dihina Al-Qurannya pula katanya tidak sempurna Apa masih bisa berjalan beganding tangan? Tidak Beganding tangan ke pasar bisa